Asap yang menyelimuti kota Jambi akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu jarak pandang pengemudi ketek, angkutan moda di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Haji Majid, warga seberang kota, mengaku asap pekat terjadi di pagi hari, membuat mata perih hingga jarak pandang berkurang juga sakit tenggorokan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengaku Jambi dikepung asap, terpantau satelit bila asap kebakaran hutan dan lahan yang dibawa angin dari Sumatera Selatan. Dampak asap membuat pencemaran udara terjadi kembali. Sudah dua hari ini tidak sehat dengan level indeks standar pencemaran 155 atau jauh melebihi batas standar 50. Kualitas buruk pencemaran udara terutama terjadi di pagi hari antara pukul 6 sampai 9 waktu Indonesia Barat tidak tetap tergantung kecepatan angin atau kelembaban udara. Kita memang dalam posisi dikepung asap, karena hasil dari pantauan yang didapatkan dari kutera setelit itu merupakan asap dari wilayah selatan atau wilayah tenggara dari Kota Jambi. Itu kan indeks standar pencemaran udaranya bahwa kategori kualitas udara di Kota Jambi tidak sehat. Udara tidak sehat dapat membahayakan kesehatan tidak hanya bagi manusia, juga memberi pengaruh buruk bagi hewan serta tumbuhan. Terima kasih.